Nah, semakin besar satu perusahaan telco itu untuk menguasai atau memiliki hak penggunaan spektrum frekuensi, maka semakin lebar bandwidth yang dimiliki, sehingga semakin bagus juga quality of servicenya. Sehingga itu kenapa setiap ada lelang spektrum frekuensi menjadi rebutan gitu ya di antara para operator supaya semata-mata untuk bisa meningkatkan pelayanannya masing-masing kepada para penggunanya. Dan berdasarkan dari jumlah pengguna, sekarang ini Telkomsel, ini anak usaha dari Telkom, itu operator telco terbesar. Lebih dari 156 juta pelanggan, sementara Indosat itu setelah merger dengan 3 menjadi 102,2 juta pelanggan, Excel lebih dari 57 juta pelanggan, Fren lebih dari 35 juta pelanggan. Nah, ini juga belakangannya, belakangannya kita melihat beberapa tahun terakhir, mungkin yang paling baru ya, di Januari 2022 itu ada konsolidasi industri antara Indosat dengan Hutchison 3 Indonesia. Jadi sekarang punya produknya itu ada IM3 dan 3 untuk yang di bawah emiten Indosat. Kemudian sebelumnya, bulan April 2014, kita mungkin ingat ada merger antara Excel dengan Aksis Telekom Indonesia, sehingga produknya sekarang Aksis dan juga Excel itu ada di bawah dari emiten EXCM. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari konsolidasi di antara beberapa company, di antara beberapa perusahaan di sektor telekomunikasi ini sendiri. Kemudian, strategi konvergensi ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk memonetisasi lebih lanjut user base yang sangat besar ini. Jadi kalau kita melihat sendiri, Indonesia itu kan punya sekitar, populasinya sekitar 275 juta. Sementara tadi nih, kalau misalnya kita jumlahin 156 juta Telekomsel, 102 juta Indosat, Excel, dan Friend, itu jumlahnya sekitar 370 jutaan. Jadi, Indonesia ini punya sekitar rasionya 127,8 pengguna seluler. Pengguna seluler itu jumlahnya lebih dari 127 untuk setiap 100 orang populasi. Jadi, ya on average mungkin satu orang bisa punya 2 SIM card ataupun 2 smartphone sekaligus gitu ya. Ya, kita bisa melihat fakta ini dari dua sudut pandang sih. Sudut pandang yang pertama, pasarnya itu sudah sangat tersaturasi. Sehingga potensi pertumbuhan pengguna itu menjadi terbatas. Ya, kita lihat kemarin sebenarnya jumlah pengguna dari Telekomsel itu turun secara jir-on-jir. Namun, ya banyak operator kemungkinan juga akan mengalami hal yang sama. Namun, sudut pandang yang kedua adalah, ini market sudah begitu besar. Sehingga sudah matang untuk dimonetisasi gitu. Dengan lebih dari 275 juta penduduk, Indonesia itu merupakan negara keempat terbesar di dunia. Setelah India 1,42 bilion, China 1,41 bilion, US 333 milion. Jadi, ini juga yang menyebabkan beberapa investor atau grup besar seperti Oridu, itu kan basenya di Qatar. Hutchison, itu basenya di Hong Kong. Kemudian, Axiata Group, itu kan basenya di Malaysia. Dan juga dia pemain regional juga. Di Asia Selatan juga, selain di Asia Tenggara. Jangan lupa, Telkomsel itu juga beberapa sahamnya dimiliki oleh Singtel dari Singapura. Ini juga yang membuat pasar yang begitu besar ini menjadi sangat menarik bagi investor ataupun pemain global untuk masuk ke Indonesia. Karena ini, potensi populasinya yang sangat besar. Nah, potensi pasar yang sangat besar ini sudah menjadi low hanging fruit gitu ya untuk dimonetisasi ke depannya. Terutama akan dimulai tahun ini. Jadi, beberapa operator sudah mulai menaikkan harga layanan paket datanya. Jadi, meskipun at the expense of kita nih ya sebagai konsumen, cuman harapannya dengan semakin meningkatnya disposable income, bisa mengkonsumsi harga layanan data yang lebih premium juga gitu. Nah, selain dari potensi peningkatan harga paket data, salah satu usaha untuk memonetisasi market yang besar ini adalah Beberapa pemain itu sudah memulai yang namanya strategi konvergensi. Konvergensi ya boleh disebut juga apa ya, kolaborasi ataupun juga penggabungan antara layanan penawaran yang ada di fixed broadband dengan mobile ini. Contohnya ini ada produk yang namanya Indihome Semua. Indihome Semua ini memungkinkan berbagi kuota internet mobile telkomsel di antara anggota keluarga pengguna Indihome. Jadi, kalau misalnya sudah pakai Indihome di rumah, mau berbagi layanan mobile telkomsel pada saat di luar rumah, itu akan mendapatkan penawaran-penawaran yang lebih menarik. Daripada hanya mengkonsumsi salah satu dari produknya itu saja. Jadi, ini yang digunakan oleh grupnya Telkomsel dan Indihome untuk bisa melakukan konvergensi layanan satu dengan yang lain. Demikian juga ini XL1 Fiber. XL1 ini adalah produk konvergensi dari grupnya XL, di mana anggota keluarga pengguna dari layanan XL1 Fiber itu juga bisa berbagi kuota XL Mobile pada saat ada di luar rumah dengan harga paket penawaran yang juga tidak kalah menariknya. Kalau Indosat Hi-Fi ini baru saja diluncurkan, kalau tidak salah akhir tahun 2022 kemarin, sehingga mungkin kita belum melihat produk konvergensinya seperti apa, tapi ini sudah menjadi salah satu pertanda juga bahwa Indosat sudah mulai masuk ke strategi konvergensi juga. Nah, selain konsolidasi atau konvergensi di antara perusahaan, di antara tabik Indosat dengan Tree, kemudian Excel dengan Axis, kita juga melihat adanya upaya untuk konsolidasi di antara anak usaha fixed broadband dan mobilenya. Contohnya Indihome yang berusaha untuk merger dengan Telkomsel, kemudian Indosat tadi yang mengendirikan Indosat Hi-Fi, kemudian setelah mengakuisisi sebagian kepemilikan saham di Linknet, Excel ini juga semakin aktif untuk meningkatkan user base di produk Excel homenya. Nah, mengingat ya dari ARPU, average revenue per user dari produk fixed broadband ini kan lebih tinggi ya, lebih mahal ya. Mungkin startingnya dari sekitar 200 ribu, 300 ribu sebulan, dibandingkan dengan ARPU di mobile yang hanya sekitar mungkin 40 ribuan, 30 ribuan gitu ya. Sehingga kalau misalnya terjadi positive churn di antara pengguna layanan fixed broadband dan mobile ini, itu diharapkan bisa meningkatkan ARPU secara konsolidasi. Jadi, ke depan, meskipun kita masih punya tantangan berupa penetrasi dari pada infrastruktur fiber optic itu kan masih cukup terbatas ya di Indonesia. Namun, ke depannya diharapkan konsumen itu akan menggunakan layanan mobile dan fixed broadband itu dari provider yang sama untuk memenuhi kebutuhan datanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah nantinya. Karena itu tadi beberapa penawaran-penawaran paket produk, paket data yang lebih menarik dibandingkan dengan hanya mengkonsumsi layanan mobilnya aja atau fixed broadband aja. Nah, might as well mengkonsumsi dari provider yang sama karena diskonnya gitu ya harapannya bisa lebih besar dan penggunaan benefitnya juga bisa lebih besar juga. Nah, rekomendasi kita yang utamanya menyambut dari kemungkinan terjadinya lonjakan traffic data pada waktu nanti menjelang pemilu 2024. Karena kan pemilu 2024 ini special case tadi selain dimajuin tahapannya, kemudian juga kita melihat ada lebih dari 500 kepala daerah kan ya. Kepala daerah, bukan hanya presiden atau presiden-wakda presiden dan juga anggota parlemen, DPR, DPRD, ada juga beberapa kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, gubernur, wali kota, bupati. Ada lebih dari 500 yang akan dipilih di pemilu nanti. Jadi mungkin kalau kita lihat, kalau kita ingat gitu ya, tahun 2020, 2021, apa sih topik yang paling gampang viral gitu di sosial media? Topik yang paling gampang viral salah satunya ya, mungkin dari literasi finansial. Oleh karena itu kita banyak juga ya, terekspos dengan kripto lah, kemudian juga ya mungkin salah satunya forum kita ketemu sekarang ini, Indonesia Investment Education juga memperoleh banyak traffic pada saat era yang tahun 2020, 2021. Karena memang algoritma sosial media mengangkat cenderung konten-konten yang berbau atau berkaitan dengan financial deterioration. Dan sekarang kan sudah berubah. Kalau kita melihat sekarang topik yang cenderung trending yang banyak diangkat oleh algoritma sosial media adalah politik. Selain juga dengan hiburan dan yang lain-lain. Tapi kita lihat banyak kasus-kasus misalnya kenakalan remaja gitu yang berujung sama kriminalitas juga dikaitkan dengan politik juga. Ya kemudian juga beberapa manuver dari politikus maupun juga pejabat pemerintah itu juga gampang sekali viral di sosial media. Jadi ini yang menurut kita menjadi dasar. Kemungkinan akan terjadinya lonjakan traffic data pada saat menjelang terjadinya pemiluk tahun 2024 mendatang. Jadi udah beberapa operator telekomunikasi itu kan sebelum-sebelumnya udah membuktikan bahwa kalau misalnya ada event besar nasional, misalnya ada gempa gitu, atau misalnya ada Asian Games tahun 2018, itu memang sudah terbukti ada lonjakan traffic data. Dan ini juga yang kita proyeksi akan terjadi menjelang pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Jadi apabila ditambahkan, disandingkan dengan potensi kenaikan harga paket data tadi, terutama di bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri ini, beberapa operator telko udah mulai ancang-ancang untuk menaikkan harga paket datanya masing-masing. Ya maka kita masih cukup optimis nih, bahwa tingkat pertumbuhan di sektor telko ini, operator telko ini, masih akan cukup sustainable ke depannya, terutama di tahun ini dan di tahun depan 2024 semata-mata, karena adanya kemungkinan dari lonjakan traffic data. Adapun layanan data ini udah mulai menggantikan daripada layanan voice dan juga SMS kan, udah caranya sekarang pakai SMS, mungkin sekali-kali aja kita langganan SMS notifikasi dari misalnya kartu kredit gitu misalnya, atau dari aplikasi yang lain gitu, pada push notification berupa SMS. Tapi kan antar pengguna layanan seluler sekarang udah nggak lagi kan ya pakai SMS. Dan juga voice itu udah bisa dilakukan melalui panggilan seperti ini, Zoom misalnya, atau juga WhatsApp call, Telegram call, itu juga udah bisa dilakuin melalui traffic data kan ya. Jadi voice itu udah pindah ke data dibandingkan dengan voice di seluler yang tarifnya lebih mahal kan ya. Nah ini yang lonjakan traffic data ini kita perkirakan masih akan berlanjut dengan cukup sustainable ke depannya, utamanya, menyanggut pemilu tahun 2024. Pilihan utama kita, Bapak Ibu, rekan-rekan jatuh kepada Telkom. Telkom ini punya semata-mata karena balance sheet-nya itu yang paling sehat. Mungkin dari segi pengaluasi, secara EV EBITDA itu bukan yang paling murah, tapi balance sheet-nya yang paling sehat. Kita lihat di sini rasio net gearing-nya mungkin kita perhitungkan dari rasio hutang bersih terhadap equity-nya. Itu hanya sekitar 24% aja dibandingkan dengan Indosat yang udah lebih dari 168% dan juga Excel yang lebih dari 151%. Jadi apa sih dampaknya dari balance sheet yang lebih sehat? Mungkin kita bisa ngeliat dari dua hal, yaitu yang pertama, kalau balance sheet lebih sehat, maka potensi untuk distribusi dividend-nya bisa lebih besar. Kemudian juga kemampuan untuk spend capex-nya itu juga lebih tinggi untuk bisa nge-scale up bisnis-bisnis lain yang berkaitan dengan seluler dan juga layanan data. Seperti misalnya data center. Data center anak usaha Telkom ini new tradisi itu yang akhir tahun lalu baru groundbreaking hyperscale data center di Batam itu berencana untuk IPO kan ya? Atau mungkin tahun ini atau tahun depan. Asetnya itu ada beberapa hyperscale data center di Cikarang, kemudian juga yang di Batam. Itu pertumbuhannya juga cukup signifikan meskipun dapat kontribusi terhadap pendapatannya. Itu belum seberapalah dibandingkan dengan Telkomsel ataupun juga Indihome. Indihome itu sekitar 20% kontribusi pendapatan terhadap Telkom Group secara keseluruhan, sisanya sekitar 50-60% itu dari Telkomsel. Kemudian Tower, kita juga jangan lupa ada anak usahanya yaitu Mitratel, yang kita nanti mungkin bisa touch juga sedikit, dan juga digital service misalnya edutek, health tech, gaming, streaming platform, dan sebagainya itu bisa juga dikembangkan dengan CAPEX-nya yang bisa lebih leluasa. Bahkan mungkin masih bisa leverage up juga gitu, lebih tinggi untuk bisa CAPEX-nya itu bisa lebih tinggi lagi. Dan salah satu anggaran terbesar untuk CAPEX-nya itu juga untuk mengembangkan infrastruktur fiber-optik tadi di bawahnya Indihome. Jadi nanti selain fiberisasi tower, tower-towernya MTEL nanti difiberisasi supaya layanannya bisa lebih bagus lagi, kemudian juga bagaimana bisa meningkatkan akselerasi fiber-optik dari Indihome itu sendiri. Karena kita tahu itu yang sekarang ini masih menjadi kedala kan ya, mungkin layanan Indihome maupun juga provider lain gitu kan, kalau yang langsung rumah ke rumah, yang langsung ke rumah-rumah itu kan mungkin masih sering terjadi putus jaringan gitu misalnya ya, atau perlambatan jaringan gitu kan, dibandingkan dengan kalau misalnya di kantor-kantor itu kan udah lebih cepat kan ya jaringannya. Ya itu memang masih menjadi tantangan lah ke depannya, karena semata-mata akselerasi ataupun penetrasi daripada jaringan fiber-optik yang langsung ke rumah-rumah, fiber-to-the-home itu masih menjadi kendala sekarang ini di Indonesia. Tapi itu kita lihat justru sebagian menjadi suatu peluang karena tingkat penetrasi yang rendah ini hanya akan nantinya lebih tinggi lah, nggak mungkin dia turun nantinya, hanya akan dia lebih tinggi. Possible risk-nya atau potensial dari risk-nya adalah mungkin kalau misalnya pertumbuhan layanan datanya itu nggak sesuai dengan harapan, kemudian juga eksekusi yang lebih lambat dari strategi konvergensi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.